Intro Bertempat dibaharkan Mabes Polri Jakarta Selatan, Kepolri Jenderal Polisi Idam Ajis secara simbolis melepas pengiriman 635.55 paket sembako ke seluruh Indonesia. Pembagian sembako ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kepolri Jenderal Polisi Idam Ajis secara simbolis melepas pengiriman masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kepolri Jenderal Polisi Idam Ajis secara simbolis melepas pengiriman masyarakat terlebih dalam masa pandemi COVID-19. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Nana Sujana di Wisma Atlet Jakarta Pusat memberikan 4.146 paket bantuan sosial. Bantuan langsung diberikan kepada tenaga medis, petugas kebersihan rumah sakit, petugas keamanan serta anggota TNI Polri. Kami memang dari polisi yang tentunya berterima kasih dan mengapresiasi atas pengabdian dan kinerja dari para medis. Di Koja Jakarta Utara, Dirbin Timnas Korbin Mas Baharkam Pori berizin Tajudin membagikan 77 paket sembako kepada buruh lepas yang terdampak COVID-19. Di Manggarai, Jakarta Selatan, Pori menyalurkan 113 paket sembako diserahkan langsung oleh Wakabai Intelkam Irjen Suntana. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi bagi para pedagang baso yang berhenti jualan karena dampak COVID-19. Kakor Lantas Pori Irjenpol Istiono bersama Kapolda Banten Irjenpol Viandar memimpin langsung pembagian sembako sebanyak 4.317 ke masyarakat suku Baduy. Bantuan diberikan ke berbagai wilayah hingga ke daerah-daerah lain di luar Jakarta. Pembagian bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pembagian bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.